Selamat datang di channel AWB Cinta Indonesia. Sebelum kita lanjut, silahkan like dan subscribe ya kawan-kawan sekalian. Salam sehat dan semangat nasionalisme. Melati minta Pravin jangan diam, yang bikin rumit keadaan. Tersingkiria Pravin Jordan, Melati daefa Oktavianti di babak 16 besar Indonesia Open 2021 menyisakan sebuah cerita. Kekalahan itu mengikuti hasil mengecewakan pekan sebelumnya di Indonesia Masters 2021 saat mereka secara mengejutkan terhenti di babak pertama. Namun di Indonesia Open 2021 ini mereka ada kemajuan karena berhasil tembus ke 16 besar. Baik Pravin maupun Melati masih perlu memperbaiki reaksi mereka di lapangan terhadap situasi yang tak menguntungkan. Melati sendiri mengaku lebih baik Pravin mengomelinya di lapangan ketimbang diam, yang bikin rumit keadaan. Nova Widianto selaku pelatih melihat ada perkembangan dari situasi keduanya. Saya sudah bilang, kalau satu jelek, down, satunya marah-marah, otomatis sudah selesai. Tapi kalau yang satu jelek dan satunya masih support terus, masih usaha terus, lama-lama bisa membalikkan keadaan, ucap Coach Nova. Kemarin di set kedua begitu. Karena lihat Meli begitu, lagi enggak enak mainnya, Pravin dari set kedua mulai emosi. Tapi secara komunikasi, kemarin saya panggil Meli, dia lebih senang begitu. Pravin marah-marah enggak apa-apa, asal jangan didiamkan. Terima kasih, jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya kawan-kawan sekalian, terus pantengi channel ini untuk update berita terbaru. Indonesia menang, rakyat jadi senang.